Terima kasih. 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 Eh, kamu ini udah tua ya? Jangan cewek. Udah mau mati juga. Ayo masuk. Pusing kepala orang aja. Masuk. Masuk. Eh, laki-laki tua, enak-enak kan kamu di masjid. Tuh orang tua. Itu orang tua itu bikin repot. Bu Kalau begitu enggak perlu kamu kurung Enggak perlu dicagain Biar kamu enggak repot Masa orang tua seperti itu kamu kurung di kamar yang sempit Enggak sehat, Bu Kasian, Ibu Pak, kamu tuh enggak usah mikirin perasaan Ibu Aku tuh enggak mau dia keluar-keluar Kalau dia keluar, dia pasti bikin malu kita Persis kembel Ya sudah Suruh orang lain saja yang jagain Suruh Darmi Kamu enggak perlu repot-repot jagain Ibu Kamu harus sabar kalau jaga orang tua Kalau enggak sabar Malah bikin dosa, Bu Si Darmi yang kamu suruh ngerawat Biar dia ngoceh ke orang-orang Kalau di rumah kita ada orang tua yang hampir sekarat dan kita kurung Begitu Malu, Pak, malu Kok sampai orang lain tahu tentang orang tua itu Masa busa nusia yang kaya dan terhormat punya orang tua seperti itu Kok aku sebah salah, ya? Pak, apa-apa? Apa-apa aja nih? Apa-apa ini? Sini 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 Pak Kamu ini ya, tak teracun, tak terasa. Kamu serah! Astaghfirullahaladzim, Bu. Dia kan ibu kamu. Kamu jangan kasar sama dia. Diam! Dia ini buat ibuku. Ibu angkatku. Gopok! Sini! Sini kamu! Masuk! 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 Dibilangin jangan keluar-keluar, masih aja tetap keluar. Kamu gak betah di kamar ini? Ngapain kamu keluar-keluar lagi? Udah gak ada yang mengurusin kamu, tau! Aku memang sudah tidak berguna. Aku memang sudah tua, nak. Jangan panggil aku, nak. Aku ini bukan anak kamu! Saya bisa cepet mati kalau kau kurang di dalam kamar begini. Aku ini masih waras. Kenapa kamu ngurung aku di dalam kamar begini? Sekarang kamu merasa waras. Tapi kalau pikunmu kumat, kamu udah jadi orang gila! Malu-maluin! Udah! Pokoknya sekarang kamu gak boleh kemana-mana. Dan jangan pernah tinggalkan kamar ini! Ngerti? Kamu memang ingin aku cepet mati ya? Lebih cepat kamu mati, lebih bagus! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Ibu, apa kamu sudah pikirkan akibat dari perlakuan kamu terhadap ibu? Ngapain sih kamu nanya kayak gitu sih, Pak? Aku cuma kasihan saja terhadap ibu. Tidakkan kamu itu, aku tidak tega melihatnya. Loh, aku kurang baik apalagi sih, Pak? Dia udah aku kasih makan, dia enggak aku buang ke jalan. Dia aku kasih tempat tidur di belakang untuk tidur. Kurang baik apalagi sih? Iya kan, memang sudah seharusnya begitu kan, Bu? Tapi tindakan kamu yang tidak hormat itu, bagaimana kalau ditanya sama tetangga-tetangga, coba? Alah, tetangga-tetangga enggak bakalan tahu kalau bukan kamu yang ngomong. Apa kamu tidak takut lurhaka terhadap ibu? Enggak bakalan sabar, lompon sembaranku sendiri. Astagfirullah, aku mimpi lagi. Mimpi yang sama. Bu, aku mimpi lagi. Mimpi yang sama. Iya. Kamu itu kebanyakan tidur. Jam segini sudah tidur. Aku merasa... ...ada firasat buruk dari mimpiku, Bu. Kamu ini gimana sih? Katanya sholat, tapi percaya sama mimpi. Aku saja yang enggak pernah sholat, enggak pernah percaya sama mimpi. Kamu itu kebanyakan tidur. Tapi bisa juga ini peringatan dari Allah, Bu. Peringatan apa? Agar kita menyedekahkan sedikit harta kita kepada fakir miskin. Dan berhenti membungakan uang. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikir kalau selama ini kita sudah ngolongin orang. Jadi wajar dong kalau kita dapat imbalan. Aku tidak mengerti jalan pikiran kamu. Aku hanya khawatir. Aku hanya khawatir musibah akan menimpa keluarga kita, Bu. Halo? Ya, betul. Apa? Baik. Saya segera ke sana. Ya. Ada apa sih, Pak? Jahio. Kecelakaan. Kamu kenapa, nak? Suster, bagaimana dengan anak saya? Anak bapak tidak apa-apa. Cuma luka dalam saja sedikit. Ya, usahakan banyak istirahat saja, Pak. Demisi malam, Pak. Makanya, kamu tuh kalau dibandingin orang tua itu nurut. Jangan ngelawan. Sekarang lihat nih akibatnya. Kan kita repot semuanya. Mana harus bayar lagi rumah sakitnya? Mana sih kamu? Ya udah lah, Bu. Kalau emang harus bayar, ya bayar aja. Tidak usah dibahas, tidak ada gunanya. Allah akan meminta paksa harta kita, Pak Samusik. Apabila harta itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Sebab, di dalam semua harta yang kita peroleh, ada hak orang miskin. Ini akibatnya kita tidak pernah sedekah, Bu. Pak, kamu tuh gak usah ngomong sembarangan, ya? Kalau kecelakaan, ya kecelakaan aja. Mana bisa sih dihubungin sama sedekah? Setiap rezeki yang kita dapatkan akan menjadi berkah apabila kita cari dengan halal. Dan hak orang lain kita kasih. Gak ada aturan yang seperti itu. Kalau kita bekerja keras, kita berhak dong menikmati hasilnya. Dan gak ada hak orang lain di setiap rezeki kita, Pak. Ya udah lah, Bu. Pak, jangan ribut sendiri. Ini hari kita semakin bagus kalau ngelakuin kacau. Dasar edang. Sampean tuh omong apa tuh, Pak? Sudah, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Tidak usah, Neko-Neko. Percuma marah-marah. Tidak ada gunanya. Kok ngaku ini sudah tiga minggu. Gajiku gak dibayar. Tapi aku butuh duit, Loyo. Butuh duit. Anak istriku belum makan. Masa mesti hutang sana-sini? Dan memang sudah begitu majikan kita sekarang. Gimana, Nek? Sekarang susah. Dulu waktu Bu Siminem sehat gak pernah begini, kan? Tapi sekarang tenaga kita diperas, gaji diperas sulit. Kadang-kadang aku merasa kasihan sama Bu Siminem. Sekarang gak boleh keluar rumah. Gak boleh ketemu orang. Mau kemana, Bu? Udah, gak usah banyak tanya. Semuanya aku yang mengatur di sini. Jadi kamu gak usah banyak protes. Kamu urus aja si Cahyo di rumah sakit. Dan jagain juga tuh ibu supaya jangan keluar. Si Darni juga. Bu. Ada apa lagi sih? Saya kan cuma nanya. Ibu mau kemana? Loh, kok pertanyaanmu kayak orang tolo? Ya aku ini mau pergi untuk urusan bisnis. Mau kasih makan kamu dan anak-anakmu. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya kan cuma nanya baik-baik. Kok ibu jawabnya? Nyakir kena hati. Terus? Aku harus jawab gimana? Aku harus bilang sama kamu kalau aku mau pergi sama si A, si B, si C. Eh. Mau kemana-mana, buah? Ampun. Ampun. Ampun saya. Ampun. Ampun. Eh, lu itu janji-janji melulu. Hari ini bisa bayar, nggak lu bisa bayar, Gai. Hari ini saya belum bisa bayar. Tolong beri saya waktu, Yonya. Maaf, maaf. Ditunggu-tunggu nggak bayar-bayar. Kesabaran itu ada batasnya, tau. Harus bisa bayar. Ya ampun. Ibu, ibu, ibu. Dengar ya, aku kasih waktu tiga hari. Kalau kamu nggak bisa melunasi hutangmu, maka rumah ini akan menjadi milikku. Ngerti? Tolong, ayo, maaf. Hah, apa? Lihat-lihat. Gila, bingin. Assalamualaikum. Halo, ada apakah ini, ibu-ibu? Ada apa ini, bu? Kenapa? Ini, Pak Ustaz, Bu Mina sama anak buahnya datang lagi dengan kasar ke Bu Im. Subhanallah, bu, jangan dulu, Sudon. Ibu, jangan berpersangka buruk dulu. Belum tentu Bu Mina sejahat ini. Benar, Pak. Mereka tadi datang ke sini. Mereka berbuat sangat kejam, mengkasar. Astagfirullahaladzim. Kalau memang betul begitu, kita wajib mengingatkannya. Kita sesama Muslim. Harus bisa mengingatkan dia untuk kembali ke jalan Allah. Pak Ustaz aja dia masih tahu, Pak. Soalnya sama kita gak mempan, Pak. Iya, benar, Pak. Gak mempan, Pak. Dasar yang teman kejam. Insya Allah. Insya Allah, saya akan ketemu Bu Mina. Aduh, mati aku. Menyatau aku keluar rumah. Ngapain sih kamu di sini? Masuk cepat. Saya beli pisang. Naik, cepat. Cepat. Bandol dibilang, Min. Naik! Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kalau aku bilang tidak boleh keluar, jangan keluar! Maafnya, saya cuma beli pisang karena Bu Sumina minta pisangnya. Kamu belikan pisang untuk orang tua itu. Kasih dia makan apa adanya. Maafnya. Maaf. Siapa yang suruh kamu keluar? Aku, Bu. Tadi Nana minta pisang. Kasian kan, cuma minta pisang aja. Masa gak kita kasih? Foni, dengar ya. Semua peraturan yang ada di rumah ini, Ibu yang bikin. Dan kamu sebagai anak Ibu, kamu harus menuruti semua peraturan rumah ini. Kau! Iya, Bu. Tapi aku kasian sama Nenek. Nenek kan cuma minta pisang. Alah! Ngapain kamu kasian sama perpupuan tua kayak gitu? Itu urusan Ibu! Jadi kamu jangan coba-coba merubah peraturan rumah ini! Ngerti? Dengar ya, ini peringatanku yang terakhir. Kalau kamu sampai berlain lagi keluar rumah, kamu akan tahu apa akibatnya! ianya? Iya, iya. Nih, makan! Gak usah manja kamu ya! Minta pisang segala! Biasanya sama aku kamu gak berani minta macam-macam. Sama si Darmi kok malah manja kamu! Tak racun deh kamu ya! Ibu, Nenek kan sakit, Bu. Kenapa sih Ibu gak punya rasa belas kasihan? Heh, Fonny! Kamu gak usah sok ajarin Ibu ya! Urusan diri kamu sendiri! Jangan campurin urusan Ibu! Tolong! 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 Aku dengar suara Ibu kamu. Udah, biarin aja. Ada si Darmi kan yang urusin. Tolong! 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 Ibu kenapa? Ibu! Ibu kenapa, Bu? Bu! Jahat kamu, Nenek! Iya, iya, iya. Jangan digaruk, jangan digaruk, nanti berdarah semua. Udah, diamin aja, Pak. Ntar kalau capai juga dia diam sendiri kok. Kurang ajar, Nenek, kamu ya? Cepat ambil pedang. Jangan! Cepat, supaya dia gak garuk-garuk ini, nanti berdarah semua. Nenek! Ikat aja tuh tangannya, sumpel mulutnya, Pak! Kurang ajar, kamu, Nenek! Anak keluarga, kamu, Nenek! Bersih kamu! Bu, Nenek! Sumpel aja, bu, Nenek! Patah lah, Pak! Tolong! Berisik, Pak! Ibu! Jika! Siapa tahu mereka berdiri. Tolong! 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 Salah-salah kamu berurusan dalam anak buahnya, Bu Mila? Kenapa? Tolong! Tolong! Jangan, jangan, jangan! Kita jembal ke kampung, jangan! Pak Broma aja yang ikut bertahun-tahun sama ibu, gak berani, apalagi kita. Kamu mau urusan sama anak buahnya? Betul begitu, Pak? Ya, iya! Wong saya ini tidak boleh masuk ke dalam rumah, sih. Loh kok bisa begitu, Pak? Beda percaya, tanya saja sama Yudilah. Ya, betul! Wong kita semua gak boleh masuk ke dalam, Pak! Kurang cepat! Mau, mau pindah ke dalam, Bu, ya? Mau tidur ke dalam, ya? Di sini dingin, ya? Hah? Terima kasih, Pak! Tolong! Tolong! Tolong lagi! Lagi! Kita bisa berurusan, sama anak buahnya, Udih! Ada apa, Pak? Tadi ada yang teriak minta tolong dari dalam rumah. Sepertinya si Darmi itu minta tolong, cepat dia, Pak! Gak berani masuk, Pak! Takut sampai... Kita masuk aja, Pak! Ada apa, Pak! Ada apa, Pak! Tidak berani, 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 Pak! Terima kasih telah menonton. Terlaluan kamu, ibu kamu baru saja meninggal kalau sudah mikirin harta. Tapi memang itu kan kenyataannya, kalau semua ini akan jadi milikku sekarang. Hei, jangan bengong semuanya. Urusin tuh mayat. Kalau bisa malam ini dikuburin, bagus. Bagaimana dong? Kita tunggu saja di sini. Tunggu saja, nanti salah lagi. Saya tidak mau deh, urusan saya mana buahnya. Ada apa sih pada ngumpul di sini? Anu, bu, tadi kan ada yang teriak minta tolong. Jadi kami mau nolong, bu. Siapa yang minta tolong? Berserah goblok. Bubar! Bubar! Kalian tahu kan? Pembukaan hutang itu harus jelas. Tertulis hitam di atas putih. Dan saya nggak mau dengar ada orang yang pinjam uang saya, tapi nggak mau bayar bunganya. Kok ini saya disuruh naging boning? Lah uang boning itu kan sudah meninggal, bu. Ya itu kan memang tanggung jawabnya kamu. Tanggung jawab apa? Saapa sih mau bayarin hutang orang yang sudah mati? Tagih ahli warisnya dong. Dua juta rupiah ditambah bunga tiga tahun. Sudah sih, bu. Sudah. Mereka nggak tahu menawasal hutang ini. Nah, kalau begitu kita sita saja tanahnya. Ya, Raisa. Buang tanah itu milik Pak Carik. Pak Carik yang punya surat tanah yang sah. Loh, surat tanah ini apa? Itu aspal. Asli tapi palsu, Jarene Palura. Kalau begitu kamu yang harus tanggung jawab. Karena kamu sudah bawa mbokning untuk pinjam uang sama saya. Siapa saja yang bawa orang untuk pinjam uang sama saya, berarti dia yang jadi jaminannya. Ngerti? Tapi kan ibu sendiri yang menyetujui, Tom. Ya, tapi kan kamu yang menjamin kalau uang yang dipinjam bukning itu akan kembali, kan? Saya kan cuma disuruh cari orang yang mau hutang sama ibu. Semua keputusan tangan ibu. Jadi... Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus ikut bertanggung jawab. Dari mana saya bisa mengumpulkan uang sebanyak ini? Uang gaji yang saya terima dari ibu saja, sering sampai dua bulan terlambat bayar. Jual tanah dan rumahmu. Kalau perlu, istrimu sekalian. Ibu jangan ngomong sembarangan, ya. Saya juga bisa bertindak kasar. Oh, jadi kamu mau main kasar sama saya? Saya tidak terima diri seperti itu. Hei! Jangan main kasarlah. Sebab ibu Mina ini perempuan. Kalau mau main kasar sama saya saja. Saya tidak terima diri seperti itu. Hei! Hei! Lepaskan! Saya tidak terima dirinya seperti ini. Lepaskan! Hei! Hei! Aku bukan balik. Jangan siap gue! Gue, ya, Gidan! Aku bukan balik. Jangan siap gue! Gue! Ada apa pun? Jangan, aku dari situ saja. Maaf ya semuanya. Ada masalah sedikit. Silahkan diteruskan ngajinya. Silahkan. Diteruskan. Maaf. Setan alas! Dasar kepala! Mulai sekarang, kamu tidak perlu bekerja sama aku lagi. Dan jangan pernah menginjak rumah aku lagi. Ngerti? Buat apa jadi budak lintah darat? Aku arah sudi! Kalian pasti dapat balasan dari busi Allah! Mampus! Kalau mau minta dipukul lagi kamu, ya? Sudah, sudah. Paham. Pergilah! Orang tua malu-malu. Kepala. Pergilah! Terima kasih. Terima kasih. Tapi carilah rejeki yang halal. Jangan semata-mata mencari kekayaan. Tapi carilah yang berkah. Dan keluarkan zakatah dari harta kita. Dan jangan biarkan kalau terjadi kezoliman di rumah kita. Dan jangan biarkan kalau istri berbuat salah. Assalamualaikum. Ini akibatnya kalau nggak nurut sama orang tua. Sekarang kan ibu yang jadi repot harus bayar biaya rumah sakit kamu. Bu. Sudahlah, Bu. Anak baru pulang dari rumah sakit kok dimarahi. Sudah, sudah. Kamu itu taunya manjain anak terus. Lihat tuh anak kamu jadi berani kayak gitu. Kamu itu emang yang bayar rumah sakit apa? Aku yang bayar. Ngomong aja kamu. Bu. Tolong. Aku ini baru pulang, Bu. Ini, ini semua tuh kecelakaan. Lagian, tuh aku ditabrak. Bukannya, bukannya ini semua gara-gara ulah aku, Bu. Terus, kenapa kamu nggak minta biaya berobat sama orang yang nabrak kamu itu? Hah? Udahlah, Bu. Dibahas juga nggak ada gunanya. Semuanya kan udah terjadi. Ibu mau wajah seharian pun, duit ibu nggak bakal dibalikin sama pihak rumah sakit. Alah! Anak sama bapak sama aja. Cuma jadi beban. Dek, jangan ninggalin abang ya. Bentar lagi, buk pulang kok bawa obat. Maap, Bu. Terima kasih belum makan. Minta sedekahnya. Eh, Pak. Nggak lihat apa orang lagi sibuk. Lihat nih, Bodhila. Walaupun datuah tetap kerja. Apalagi dia perempuan. Kamu kan laki-laki. Nggak malu apa jadi pengamis. Pergi! Astagfirullahaladzim. Orang kaya kok kikiraman. Eh, Bu. Ngapain sih kamu udah jadi pengamis? Mau jadi pengamis juga? Sana Bapak Tindarmi di belakang. Saya kan kerjanya setengah hari, Bu. Saya mau pulang. Cucu saya sakit. Eh, Bu. Bu ini mau kerja atau main-main sih? Pikirannya pulang terus. Sana Bapak Tindarmi! Sini duitnya. Bentar, kalau adik meninggal, abang main sama siapa dong? Sama tuput abang aja. Abang nggak mau. Abang masih ingin main sama adik. Ya ampun! Dek! Kenapa, Dek? Dek, tunggu bentar, Dek. Tunggu bentar, ya. Tolong! 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 Adik, tunggu bentar, ya. Aduh, kok tambah panas. Istirahat, Bu. Bu, Dila kan sudah kerja dari pagi, ya. Hei, Dermi! Kurang ajar kamu, ya. Nyuruh-nyuruh orang istirahat. Pembantu, sok jadi juragan kamu. Maafnya. Maaf. Maaf, maaf. Tak tempel yang botol rasa, kau. Udah jam segini, kok baru dapat uang segini, sih. Mestinya kamu bersyukur, Bu. Namanya juga datang. Pak, gak usah ngajarin aku, ya. Aku yang paling tahu seharusnya kita dapat berapa duit kalau udah siang begini. Jagain nih, toko. Aku mau pergi. Bu, well. Bu. Ada apa lagi, sih? Maaf, Bu. Bu, saya, 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 saya mau minta gaji saya yang minggu lalu, Bu. Eh, Mbok Dila, saya kan udah bilang, kalau mau minta gaji itu jangan mendadak. Ngomong dulu tiga hari sebelumnya. Kan saya sudah bilang kemarin sama Ibu. Saya butuh buat cucu saya berobat. Itu kan urusan kamu. Ngapain kamu ngomong sama saya? Ma! Tini, harus cepat-cepat dibawa ke dokter, Ma. Ya Allah. Ibu, saya tidak bohongkan. Ini cucu saya. Saya benar-benar membutuhkan uang, Bu, untuk berobat. Dan kalau boleh juga saya mau pinjem uang. Seratus saja, Bu. Untuk cucu saya, Bu. Ya Allah. Tolonglah, Bu. Apa? Mau minta gaji minggu lalu ditambah uang seratus ribu? Iya, Bu. Buat tambahan ke dokter. Iya, Bu. Kenapa enggak satu juta aja sekalian? Enggak bisa. Asal kamu tahu ya. Sebenarnya aku udah enggak mau memperkerjakan orang tua seperti kamu. Aku tuh butuh orang muda yang gesit. Bukan orang tua yang udah mau mati kayak kamu. Tolonglah, Bu. Beri pinjaman sama saya, Bu. Tolong, Bu. Boleh. Tapi jaminannya surat tanah. Bu. Masak kamu tegas. Pergi kamu. Ini urusan bisnisku. Pergi sana. Astaga. Masa saya pinjaman seratus ribu? Jaminannya surat tanah. Kalau jaminannya kamu kasih surat tanah, maka aku akan bisa kasih kamu lebih. Lima juta. Dan bunganya 12% setiap bulannya. Gimana? Saya cuma perlu seratus ribu, Bu. Kalau lima juta terlalu banyak. Yaudah, pergi kamu sana. Ma, mau aja, Ma. Biar Tini cepat sembuh. Nanti bayarnya pakai apa? Hah! Kau malah rapat di sini. Pergi sana. Keluar! Mbok, ini Mbok. Uang tambahan untuk beli obat. Terima kasih, ya, Ma. Hah! Foddy! Kamu jangan sodarmalon, ya! Apa kamu nggak tahu kalau pengeluaran yang ada di rumah ini harus pengetahuan Ibu? Hah! Aku udah rundingan sama Bapak, kok, Bu. Berani-beraninya kamu kasih uang untuk orang lain tanpa bilang doa sama aku. Kamu ini maunya apa sih? Kamu udah nggak mau lagi tinggal sama aku. Kalau kamu udah nggak mau, pergi kamu sana. Kasian sama dia, Bu. Kasian, kasian. Orang miskin kayak gitu nggak perlu dikasihani. Nanti mereka akan jadi manja. Malas kerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hahaha, kalian tidak boleh membenci ibu kalian, bagaimanapun juga dia adalah ibu kalian, yang melahirkan kalian. Tapi, selama aku sakit aja di rumah sakit, ibu gak pernah sekalipun ngebesuk aku. Ya kamu harus maklum, ibu itu kan orang bisnis. Tapi ibu terlalu mementingkan materi dibandingin kita anak-anaknya, pak. Kita punya ibu, tapi kayak gak punya ibu. Ya kalian harus sabar. Bagaimanapun juga kalian adalah anak, harus hormat dan sayang sama ibu. Si Iem, yang tempoh hari janji ibu bayar, ternyata dia gak bisa. Tapi sudah kita usir, dan sekarang rumah itu menjadi hak milik ibu. Betul itu? Betul, ibu. Saya sendiri tadi yang langsung datang ke rumah orang itu. Bagus, kalau begini tambah lama aku akan tambah kaya. Mbok, kelihatannya obatnya gak manjur deh. Namanya juga obat warung. Kadang cocok, kadang enggak. Mbok, kelihatannya kita perlu bawa ke dokter nih. Gimana sih, ibu gak punya duit? Oh iya, ibu. Gimana kalau pinjam juragan Mina aja? Surat ini asli atau tidak? Asli, ibu. Masa palsu. Bagaimana, ibu? Bisa? Kalau memang bisa, saya minta tolong diantarkan ke dokter sekalian. Diantar ke dokter? Pakai mobil saya? Iya, ibu. Malam-malam begini, tidak ada angkutan umum, ibu. Tidak apa-apa, ibu. Nanti biar saya yang nganter. Makasih, ibu. Bisa, tapi mobil juga ada tarifnya. Bu, aku cuma mau menolong. Pak, diam deh. Masa berisik. Ini urusanku. Biar, pak. Biar, ibu. Saya, saya bersedia. Yang penting, cucu saya sembuh. Tidak. Tidak! Tidak! Biar kun Tidak! Tidak! Tidak, jangan tinggalin abang! Ma 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 Si Tino dah meninggal Allah Ma Kuyo, kenapa kamu bawa kemari? Ya Allah Oh Tidih Itulah Ina nilahi wa inna ilahi rozi uh Oh Tidih Kenapa kau jalan dulu ya Maafkan Mbak Yandu Amat tidak bisa mengobati kamu Ya Allah Ya Rasulullah Sudah-sudah Kamu malah nangis-nangis disini Orang mati kok dibawa kesini Buh siapa tau Bawa lagi sekarang Astagfirullahaladzim Bu, modila itu sudah dapat musibah Masa ibu sama sekali gak mau tau keadaannya Loh, cucunya dia yang mati Kenapa juga ibu yang harus repot Bu, ibu gak semantesnya bilang Kalau mayat itu pembawa sial Bu Saya tidak jadi pinjammu Saya kembalikan Loh, kok kamu malah ngebat balik perjanjian Gak bisa dong Kan ada aturan mainnya Masa udah cap jempol gak jadi Gimana sih Saya pinjam uang Buat berobat cucu saya Tidak bisa Bawa sekarang juga cucu kamu yang udah mati tuh Pergi dari sini Kalau kamu gak jadi pinjam Kamu harus bayar ganti ruginya Seratus ribu rupiah Masa begitu, bu Kan uangnya saya tidak pakai, bu Udah dia Cepat bawa sekarang cucu kamu Pergi dari rumahku Cepat Kenapa, bu Kamu sakit? Iya, deh, pak Badanku gak enak Pala aku pusing Kamu juga keterlaluan, bu Bodilah itu sekarang sedang kesusahan Ya, kamu harus menolong Supaya harta kita ini berkah Dan kamu sehat Loh, memberi pinjaman sama orang itu bukan yang menolong orang, pak Iya, tapi tidak perlu pakai bunga Ya, memang harus pakai bunga dong, pak Itu kan memang sudah peraturannya Astagfirullahaladzim, bu Saya malu dengan Ustadz Jailani Dia terus menerus menasihati saya Agar harta kita ini dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang susah Omongannya Ustadz Jailani, bapak denger Dia itu kan misalnya cuma kasih saran Pak, aku ada ide Gimana kalau kita berangkat haji Jadi biar orang-orang seperti Ustadz Jailani itu gak bisa lagi menasihati kita Pergi haji? Iya, biar orang-orang lebih segan sama kita Kamu Kamu keterlaluan Masya Allah Jadi yudilah dipaksa untuk pinjam uang dengan jaminan surat-surat tanah itu Ini keterlaluan Dia itu memang setan Itulah, pak Saya jadi bingung Sebab saya harus mengembalikan dengan bunganya Coba Yuk, dia harus cepat mengembalikan pinjaman itu, yuk Kalau enggak, bunganya semakin banyak Dia harus dilawan, yuk Kalau enggak, dia akan keenakan Pak, pak Jangan, pak Anak buahnya Juragan Minah itu banyak Dan mereka itu sangat kejar Jangan, jangan, pak Mohon Nah, aku orang takut, yuk Dia harus bayar semua perbuatannya Dia sudah bikin sakit hati aku Lawang aku sudah kerja puluhan tahun Sejak ibunya masih ada Eh, malah dipecat begitu saja Dan sekarang Sama yudilah dia tega Mau mencekik lahir yudilah Aku bikin perhitungan, yuk Pak Pak, pak berapa? Pak Ibu, saya mau nanti hutang Sekarang Soal surat-surat naik haji Sudah beres Ibu tinggal transfer uangnya ke bank Yaudah, terima kasih Soal hutang mbak Dila Gimana, harus saya tagih sekarang? Enggak usah kita tagih sekarang Biarin aja hutang dia sampai menumpuk Dan dia enggak bisa bayar Terus kita sita tanahnya Sudah tahan saja, enggak apa-apa Pak Pak, pak pergi ke bank sekarang Bayar ongkos naik haji Eh, kok malah bengong Semuanya sudah diurus sama si Guntar Bapak tinggal setor uangnya Bu Kamu mau naik haji dengan uang hasil riba Apa bedanya uang haram atau enggak? Emangnya petugas hajinya tahu Ibu itu aneh ya Ibu tukang membungakan uang Kok mau pergi haji? Percuma, Bu Itu akan sia-sia Heh, Cahyong Kamu jangan sok tahu ya Sia-sia Yang penting kan ibu udah pergi haji Mau diterima atau enggak Itu urusannya nanti Bu Kita belum siap untuk naik haji Belum Masih banyak yang perlu kita pelajari Doa-doanya, sholatnya, dan lain-lain itu masih banyak lagi Ah, sudah lah pak Yang pergi haji itu kan orangnya banyak Ada jutaan Ya, kita tinggal ngikut aja Dan kalau kita udah pergi haji Nama kita di masyarakat ini bersih Dan dosa-dosa kita akan segera hilang Katanya Setiap orang yang pergi haji Bakal mendapat balasan sesuai dengan kelakuannya, Bu Di sana Ada yang kesasar enggak bisa pulang Sakit-sakitan terus Malah Ditendangi sama orang-orang Ibu gak takut itu Ibu gak percaya sama yang begitu Tahyul Mina, salusi Ayo keluar Mana tukang pul kalian Kamu, salusi Hei Bayar pesangon dan gaji ukuran ini, ayo Mana tukang pul kalian Aduh Panggilan sedikit Dikin, dikin, panggil, dikin Mau panggil kemana? Masa kita harus nunggu si dikin Oh iya, si dikin lagi-lagi uang Waduh, panggilan harus gimana ini, Pak? Kamu juga sih Mecak orang sembarangan Salusi, Mina Bayar pesangon dan gaji ukuran ini, ayo Pajar? Dia yang harus bayar kita Udahlah, kasih aja Itu emang haknya, Pak Baur Bromo Enak aja Udah salah kau malah minta pesangon Emangnya dia yang ada kontrak kerja apa sama kita? Bu, dia gak ada, Bu Aku, tanpa polisi Aku, tanpa polisi Orang sudah menurut Cuma urusan gaji Satu orang saja Mesti terlumat polisi Lepasin Jangan terlalu banyak gerak kamu Nanti kolok ini bicara Eh, Pak Bromo Jangan main kasar seperti itu Bapak mau minta berapa? Jangan, Pak Bromo Eh, kamu mau leher memputusnya? Kamu harus lurus sama suami kamu Pak Sanusi Saya sudah 20 tahun kerja di sini Sejak mendiang ibu semila masih ada Pak Bromo mau minta pesangon berapa? 10 juta 10 juta? Dian Dian Dian, kamu Pak Jangan, Pak Saya belum memputuskan, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Hei Hei Cukup, tak? Cukup 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 Cukup, tak? Kenapa dia beri uangnya, Pak? Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Tidak, Pak Pak Tolongin pasar dirampok, Pak Pak Hei Kenapa sih kalian diam aja? Pak Ngapain? Orang-orang kenir ini pelit Orang pelit ini Orang-orang pelit ini Orang-orang pelit ini Orang-orang pelit Bu Udahlah Itu emang-emang haknya Pak Bromo Enak aja Aku akan rebut kembali Uang aku Bisa prinset itu orang Bu Saya jadi ke bank Buat store uang Wah, boblah Store, store, bank Perjalanan haji itu Bukanlah perjalanan yang biasa Tapi sebuah perjalanan Yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu Mereka Yang ingin menjalankan ibadah haji Wajib untuk menegakkan segala pekerjaan dan perbuatan yang dilarang Allah Ya Allah Ampunkan perbuatan istriku Dan maafkan aku Ampunilah dosa-dosaku Karena aku tidak bisa menjadi toladan dalam rumah tanggaku Tinggalkan ngomong kotor Tinggalkan bergunjing dan menyakiti orang Tinggalkan juga berjudi dan riba Maaf bostad Ada yang bilang Orang yang pergi naik gaji itu Semua dosa-dosanya pasti diampuni Apa itu betul bostad? Tidak serta-merta begitu Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Selain kita harus ikhlas Duit yang dipakai juga harus halal Dan tidak cuma itu Sepulangnya Pulangnya dari haji nanti Dia Tidak boleh lagi Berbuat dosa Apalagi Dosa Yang membuat Orang terlantar Menter baru Lumayan Sekarang kan aku jadi tukang ngocek Udah nganggur Oke juga sih Sebatas saman Be Ya begini sudah Kamu ini gimana sih? Ustadz prengsek Sindir sana sindir sini Kenapa dia yang harus kamu panggil? Kan masih banyak ustadz lain Ibu kan tahu Di daerah sini Ustadz Jelani itu yang paling bagus bu Apalagi masalah haji Beliau sangat berpengalaman Ahlinya bu Enggak perlu yang ahli Mendingan kamu cari ustadz yang bisa ngelucu Yang bisa bikin kita ketawa Bu Ibadah haji itu kan ibadah yang sakral Jadi semuanya harus dilakukan secara husyu Termasuk persiapan berangkatnya Jadi menurut aku Ustadz Jelani itu Pas banget bu Isi ceramah-ceramah beliau Sangat bagus dan berbobot Gak penting isinya Yang penting lucunya Yang bisa menghibur orang Dan bisa membuat orang senang Tahu Astagfirullahaladzim Bu Sadar bu Ibu harus memperbaiki niat ibu perhaji Alah Kamu harus ngancarin ibu deh Halo Halo Ya bu Saya sudah lihat patung polisinya bu Dia mau pakai motor baru ya Gimana bu Saya ribut sekarang Cuma resikonya Saya pasti berantem bu Kamu awasi terus Nanti dikin aku suruh kesana Jangan sampai lepas ya Ada dua tugas yang harus kamu kerjakan sekarang Ya siap bu Pertama Suruh ustadz yang lagi ceramah itu berhenti mengoceh Aku gak mau dengar Enggak bisa bu Mereka kelihatannya lagi serius Pokoknya harus pisang Aku gak mau dengar Pak jen ustadz itu bilang sama dia Kalau bu minah lagi pusing mau istirahat Dan kedua Kamu pergi temui guntar di tanggalan ojek Dan ambil uang pesangon yang aku berikan kepada Pak Promo Baik bu Maaf pak ustadz, ada yang mau saya sampaikan Bu minah bilang Seramanya untuk hari ini cukup ustadz Loh Kenapa begitu Mas Dikin Ceramah ini kan yang meminta bu minah Bu minah tiba-tiba sakit kepalanya Dan dia udah gak mau dengar besik-besik lagi Pak Tolongnya Pak Baiklah Para hadirin Oleh karena waktunya sudah larut malam Maka Ceramah ini Diakhiri Sampai sekian saja Assalamualaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Waalaikum warahmatullah Maksud Dikin apa Pak ustadz Ceramah kok pake di stop segala Dilarang sama Bu minah Masa ceramah begini aja dilarang Ini kan bukan hanya buat dia Pak ustadz Tapi untuk kita semua Pak Sabar Pak Sabarnya Gak bisa Pak ustadz Kalau Bu minah gak mau dengar ceramah Pak ustadz Undang saja penyanyi dangdudz Kalau gitu kita pulang aja Sabar Gak bisa ustadz Orang begini ini jangan dikasih hati Eh maaf maaf Barangkali ini hanya salah paham saja Barangkali kita teruskan saja Pak ustadz ya Jangan pulang dulu Tolong tolong Jangan pulang dulu Ibu-Ibu sebentar Ibu-Ibu Ibu-Ibu sebentar Ibu-Ibu ini dibawa Ibu-Ibu Ini saya siapin untuk dibawa Kami gak mau makan makanan haram Ya makanan itu kan diperoleh dari hasil renternir Dari darah orang Ayo pulang Ibu-Ibu atas nama keluarga kami minta maaf Bu Bu Ibu-Ibu Ibu-Ibu Bu... Ibu... Eh, mana uang Bumina yang 10 juta itu? Sudah habis, Mas. Sudah habis? Iya. Jangan macam-macam kamu, ya? Udah besar hidup kamu. Kamu mati, ha? Bang, bicara kan saja dengan baik-baik, Bang. Kasian, Bapak sudah tua. Hei, jangan lukit tambur, lho. Siapa, Bang? Siapa? Anu, Mas. Saya belikan motor untuk mojek. Kalau gitu, mana kuncinya? Ambil aja, Mas. Itu? Tidak. Loh, tengok. Siap. Tak sumpahin kualat gue. Alif lamim. Dari kau, kita mulai. Pak, jangan baca di sini, presik. Aku tak bisa tidur. Saudakallah, Al-Azim. Dikin bawa motor baru punya siapa, Bu? Bagus. Itu artinya mereka berhasil mengambil duit kita, Pak. Itu motornya si Promo. Astagfirullahaladzim, Bu. Motor itu haknya, Pak Promo. Kenapa diambil lagi? Siapa yang bilang itu haknya dia? Dia mintanya maksa, kok. Lagian biar dia tahu kalau dia itu gak bisa main-main sama aku, Pak. Pak, tolong bilangin sama si Karji. Suruh manggil bawa dia lah. Bu Minah, saya mau minta surat tanah saya, Bu. Surat ini gak bisa saya kembalikan sebelum kamu bayar bunganya, Bu. Kan saya tidak bawa uangnya, Bu. Loh, loh, loh. Baca dong, Bu. Baca. Kalau di sini, Bu meminjam uang saya dan Bu harus bayar bunga 20% setiap bulan. Kalau kemarin Bu gak bawa uangnya, salah bawa sendiri, dong. Nih, anak cap jempolnya di sini, nih. Gimana sih? Ambil uangnya sekarang. Dan mulai sekarang, rumah kamu adalah punya aku. Dan mendingan sekarang juga kamu akan kakil dari rumah itu. Nih. Wah, saya tidak mau. Saya mau tinggal di mana. Loh, kan memang surat perjanjian sudah begitu, Bu. Gila. Wah, gak bisa. Lebih baik saya lapor sama Pak Lurah. Biar Pak Lurah yang menanganinya. Uang saya tidak pinjam apa-apa. Silahkan pergi. Lapor sana. Biar Pak Lurah. Pintu-pintu gak dikunci semua belum? Darmen! Darmen! Bu, bisa kan gak teriak-teriak malu sama tetangga. Udah, kamu gak usah stop menasihati ibu. Mendingan sekarang kamu bawa ibu ke kamar. Paling ibu pusing. Bapak, kamu kemana? Bapak ke pengajian, Bu. Bentar lagi aku juga mau nyusul. Itu orang kerjaan yang ngajim, lalu. Gak pernah cek ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, korang aja disalahin sih. Malah, aku akan sangat bersyukur sekali kalau misalnya ibu ikut ngaji juga. Eh, Chahyo. Kamu ini gak usah menasihati ibu. Ibu yang ngelahirin kamu. Si mbak Foni kemana? Pergi ke pengajian juga, Bu. Bareng sama mbak Darmi. Semuanya pergi! Kalian ini gak ada yang betah di rumah! Kalau gak ada yang betah, minggat aja semuanya! Eh, ibu istirahat aja ya. Mungkin ibu kecapekan. Pergi sana! Kalian memang gak ada yang pernah menghati ibu. Pergi sana! Ibu, ibu kenapa sih? Pergi kamu sana! Nanti kalau kamu terlambat, kamu gak akan dapat bekal agama! Pergi! Pergi! Cepet! Pertidak! Dua! Tiga! 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 Halo? Ini saya Dikin, Bu. Saya mau kasih laporan. Masalah Mbodila dan cucunya. Sudah kami bereskan, Bu. Bagus, Dikin. Kamu memang laki-laki benar. Oh iya dong, Bu. Dikin. Jangan panggil Dikin kalau nggak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, Bu. Dan mulai sekarang, rumah Mbodila sudah resmi menjadi rumah Bu Minna. Bagus, sayang. Kamu bisa ke sini nggak sekarang? Aku kesepian nih. Aku pangan sama kamu. Sekarang, Bu. Tapi ini kan sudah malah. Nggak apa-apa. Aku lagi sendirian. Aku kedinginan nih. Halo, bagaimana dengan suami dan anak-anak ibu? Mereka nggak ada di sini. Mereka semuanya ke masjid. Cepetan datang ya. Tak tunggu ya. Da. Terima kasih. Apalagi memakan riba berulang-ulang. Percayalah. Bahwa harta yang didapat dari riba tidak akan membawa berkah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang-orang yang berbuat riba. Sudara-sudara yang seiman yang saya cintai. Saya ingin mengajak terutama diri saya sendiri dan saudara-sudara semua. Marilah kita berbuat yang dihendaki Allah. bersedekahlah banyak-banyak. Karena sedekah itu membawa berkah. Dan Allah berjanji akan menggandakan semua sedekah yang pernah kita keluarkan dari harta kita. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minah. Apa perlu saya singkirkan si Sanusi itu? Kamu jangan bodoh. Kalau kamu menyingkirkan Sanusi, kamu bisa dicurigai polisi. Tapi saya bosen lah. Harus sembunyi-sembunyi terus kayak gini. Capek. Mulai sekarang, kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi, sayang. Kita terus terang aja. Nggak usah disingkirin, si Sanusi pasti pergi sendiri. Maksud kamu gimana, Nah? Kita terang-terangan aja, mesra-mesraan di depan Sanusi. Si Sanusi pasti kabur. Karena dia nggak berani melawan kamu. Saya jamin, si Sanusi pasti nggak berani sama kamu. Kamu benar-benar perempuan yang cantik dan pinter. Lalu gitu, saya keluar sebentar ya. Dikin! Ngapain kamu di situ? Saya baru saja tidur sama istri kamu, Mina. Kurang ajar kamu, Dikin. Berani-beraninya kamu mengkhianati aku. Biadab kamu, Dikin! Mina, coba kamu jelaskan apa yang terjadi di dalam. Ayo jelaskan! Aku akan jelaskan. Mulai saat ini, aku dan Dikin akan tinggal bersama. Karena aku butuh seorang laki-laki pemberani. Aku tidak butuh seorang laki-laki lemah dan sok suci seperti kamu, Sanusi. Astagfirullahaladzim. Mina, kamu akan menyesali tindakan-tindakan kamu ini. Kamu sudah lupa diri ini. Kamu lupa daratan. Allah pasang murka terhadap kamu. Sudah, Sanusi! Saya lebih bisa menyenangkan dan membahagiakan Mina, istri kamu, dibanding kamu. Jadi sekarang relain saja. Biar secantik ini, saya yang ngurus. Eh? Nah, Uzubillah, Minzalik. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah sudi mempunyai bapak diri seperti kamu, Dikin! Baca dulu. Kamu itu siapa? Dengar ya semuanya. Rumah ini, aku yang mengatur segalanya. Karena rumah ini adalah rumah warisanku. Jadi, kalau kalian tidak suka aku tinggal bersama Dikin, silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Baik. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan meninggalkan rumah ini. Tapi ingat, Mina. Sebelum aku menceraikan kamu, Kamu tidak akan bisa kawin dengan siapapun. Pak, Pak. Cayo minta. Cayo minta bapak jangan pergi dari sini. Yang seharusnya keluar adalah laki-laki biadab itu, Pak. Tidak, anak. Tidak. Biar bapak yang keluar. Bapak sudah terlalu lama menasihati ibumu. Dia tetap saja dengan kekeliruannya. Bapak sudah terlalu lama menyerahkan rumah. Tidak! 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 Apa-apaan kamu? Mina! Mau apa kalian? Pergi kamu dari sini. Aku mau tidur sama dia. Laki-laki perkasa. Ya Allah. Berilah aku kekuatan dan kesabaran. Pergi kamu dari sini. Astagfirullahaladzim. Aku tidak sudi kamar ini dijadikan tempat mesum. Keluar kalian. Keluar. Saya bilang keluar. Keluar. Ini kamarku. Ini juga kamarku. Apa aku? Kau mengajar kamu. Silah berlari melawan. Salah sini. Aku tidak bosan hidup kamu. Keluar. Jangan lakukan itu keluar. Keluar. Dosa. Keluar. Mina. Keluar. 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 Minah. Keluar. Minah. Minah. Jangan lakukan itu. Minah jangan kamu lakukan itu. Minah. Itu dosa. Jangan berbuat mesum di kamarku. Jangan. Minah. Keluar. Jangan lakukan itu. Itu dosa. Aku lebih baik mati daripada harga diriku kamu hijak-hijak. Kalau kamu mau berbuat mesum, jangan di sini. Cari tempat lain. Bu. Bu. Bapak. 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 Bapak gak apa-bapak? Janganlah Jangan Semuanya ini adalah Cobaan dari Allah SWT Kita harus berbesar hati menerimanya Tidak ada gunanya Kalau kita bersedih terus Semua orang juga mendapat ujian Nabi Besar Muhammad sekalipun Tidak luput Diberikan ujian oleh Allah Apalagi Kita ini manusia biasa Tapi Ibu sudah susah diingatkan Pak Ustad Dari mulai mengurung nenek Membungakan uang Dan sekarang Ibu main gila sama laki-laki lain Kami Merasa sudah tidak ada harganya lagi Di mata Ibu Makanya kami memutuskan Untuk meninggalkan Ibu Saya sarankan Gampingilah Ibu Kalian kan Tidak mau dikatakan Anak yang meninggalkan Ibu kandungnya Tapi Ibu juga sudah membuang nenek kan Pak Ustadz Itu salah Tapi kan kalian tidak mau dikatakan Salah seperti Ibu kalian Baiklah Pak Ustadz Kami semua akan berusaha untuk menyadarkan dia Tapi saya pikir Manusia ada batas kesabarannya Bagaimana di sini Bagaimana di sini Bagaimana setoran Wah hari ini setoran kurang bagus Bu Soalnya saat kita datangin rumah-rumah itu Mereka pada ngilang Iya Bu Begitu melihat kita Semuanya pada kabur Bu Dan ada juga yang menutup pintunya Bu Aku tuh gak mau dengar kabar kayak gitu Aku cuma mau dengar kabar yang nyenengin Percuma dong kalian aku bayar Kalau kerjaan kalian gak beres Kalian gak boleh tergantung sama dikin dong Harus usaha sendiri Bagaimanapun juga Besok kalian harus pesan lagi Apapun caranya Ini nih Gue harus dapetin dia Pokoknya harus bisa Mi Bisa tolong bikinkan saya kopi Sebentar ya Iya Pakai susu ya Mi Maaf mas Susunya gak ada Mi Kamu bisa mijit kan Mijit Iya Bisa Kebetulan ya Badan saya pegang-pegang banget Capek banget Tolong mijitin saya di kamar depan ya Iya Nanti sore Kita mulai jalan lagi Bu Tapi Bang Digin Gimana Apa kita harus lapor dia Gak usah Ntar biar aku aja kasih tau Dharmi 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 Mas Digin Mas Digin Buka pintunya Dharmi Dharmi Buka pintunya Dharmi 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 Dan sekarang Kamunya Nanti aku Kau pikir Saya suka dengan perempuan Reot macam kamu Hah Jangan mentang-mentang punya uang Kamu sudah merasa bisa membeli saya Saya bebas menentukan dengan siapa saja saya tidur Tahu kamu Keluar kamu dari sini Dan boleh besok Kamu jangan bekerja dari sini lagi Farga Baik Perkega 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 Perke Perkega 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 Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan anak-anak yang baik Mereka tetap sayang kepada ibunya Meski mereka tahu ibunya sering berbuat salah Pak, anak-anak bisa dibungka, Pak Kamu kena apa, Bu? Tangan kau bisa gerak Kau ingin juga, Pak, kau bisa gerak Astagfirullahaladzim Kaki kamu dingin, Bu Dan kaku Aku kenapa, Pak? Aku kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim Kakinya terasa keras Aku seperti memegang kayu Pak Sanusi, sebelumnya saya minta maaf Bagaimanapun juga saya harus menyampaikan ini kepada Bapak Kami telah melakukan pemeriksaan Dan hasilnya sangat tidak menyenangkan buat Anda, Pak Sanusi Tidak apa-apa, Dokter Apapun beritanya Saya akan terima dengan ikhlas Iya, Dokter Ibu saya sakit apa? Darah tinggi Bumina kambung Mengakibatkan strok dan kelumpuhan permanen Astagfirullahaladzim Jadi Istri saya lupuk Aku akan jajan, aku lupuk Pergikan dari sini, pergi Sabar ya, Bu Semua ini cobaan dari Allah Tidak Aku lakukan ini, kasih Ani Keluarkan dari sini Bu Seharusnya Ibu sadar Ibu itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi Sabar ya, Bu Ya Bu Cobalah Ibu sholat Menyalahkan diri kepada Allah Mungkin Ibu akan lebih tenang Pergi, di sini, pergi Taukan dari sini, pergi Taukan dari dulu, pergi Taukan dari dulu, pergi Taukan dari dulu, pergi Bu! Emi, Emi ya kamu jangan curang-curang Emi ya nak, sini sini deh Eh jangan main di rumah sini, ini banyak saya tanya Iya kata ibu aku juga, rumah itu banyak saya tanya Malah ibu aku sering ngedengar orang marah-marah Nangis, berantem, tapi gak keliatan orangnya Emi ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton